Masyarakat Kecamatan Segah kini mulai merasa lega. Pasalnya setelah menunggu cukup lama, akhirnya PDAM Tirta Segah yang bekerjasama dengan pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah Kampung Tepian Buah telah mengoperasikan instalasi pengolahan air atau IPA yang ada di Kampung Tepian Buah. Alhasil masyarakat segah di dua kampung sudah mulai dilayani air bersih. Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi yang ditemui BNUJ TV di ruang kerjanya mengatakan, pengoperasian IPA segah telah berlangsung sejak Juli lalu setelah pihak PLN secara resmi menyalurkan listrik ke IPA tersebut. Dengan beroperasinya IPA itu, setidaknya 700 rumah penduduk di dua kampung sekitar telah teraliri air bersih. Setelah hampir bertahun-tahun memanfaatkan air sungai dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kita sudah mengoperasikan IPA segar yang terletak di Tepian Buah. Ini melayani kampung, Tepian Buah dan Campur Sari. Ada sekitar 500 sampai 700 pelanggan kita di sana. Itu sudah mulai beroperasi sekitar bulan Juni dengan memanfaatkan listrik dari pasokan PLN. Rencananya PDAM bersama pemerintah kecamatan dan kampung akan terus meningkatkan sambungan rumah hingga ke kampung lain. Agar jumlah penerima air bersih di kecamatan segah semakin bertambah sesuai dengan target PDAM yakni seribu sambungan rumah. MS Zuhri Benuj TV melaporkan.